Intro Selamat malam, salam sejahtera, isu hangat malam ini pendedahan yang amat mengejutkan seluruh Malaysia daripada saksi Najib Lantik diri sendiri jadi wakil pemegang saham 1MDB Berita sepenuhnya Datuk Seri Najib Razak menandatangani dokumen yang membenarkan beliau mewakili Menteri Keuangan diperbadankan Kementerian Keuangan atau MOF INC sebagai pemegang saham terengganu Investment Authority TIA Kemudian 1MDB atau 1MDB Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur diberitahu hari ini Najib adalah Menteri Keuangan dan Perdana Menteri pada masa itu Bekas setiausaha syarikat TIA dan versi penjenamaannya semula 1MDB dari Februari 2009 hingga Mac 2011 berkata demikian ketika memberi keterangan di mahkamah hari ini Lim adalah saksi pendakwaan ke-18 dalam perbicaraan Najib berhubung penyelewengan lebih RMT 2.3 bilion dan 1MDB Mengesahkan pelbagai dokumen yang ditunjukkan kepadanya termasuk sijil pelantikan wakil korporat bertarik 12 Ogos 2009 Lim berkata ia adalah dokumen yang dikeluarkan oleh MOF INC yang ditandatangani oleh yang amat berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Haji Abdul Razak yang membenarkan pelantikan yang amat berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Haji Abdul Razak sebagai wakil korporatnya di semua mesyarat agung syarikat Diminta menghuraikan perkara ini oleh timbalan pendakwa raya Depa Nair Tevarahan Lim berkata MOF INC adalah pihak yang telah memberi kuasa kepada Najib untuk menjadi wakilnya tetapi juga mengesahkan bahwa Najib telah menandatangani bagi pihak MOF INC Depa bertanya ini dokumen yang ditandatangani oleh yang amat berhormat Datuk Seri Najib yang membenarkan pelantikan dirinya Lim menjawab tidak sebenarnya MOF INC memberi kuasa kepada yang amat berhormat Datuk Seri Najib Razak sebagai wakil korporatnya Bolehkah Anda melihat dokumen itu? Siapa yang menandatangani dokumen ini? Dokumen ini dikeluarkan MOF INC atas kapasiti pemegang saham 1MDB untuk memberi kuasa kepada wakil korporat yaitu Datuk Seri Najib Razak Penandatangan MOF INC ialah Datuk Seri Najib kata Lim seperti dilapor mele-mel Pada masa dokumen itu ditandatangani TIA masih belum dinamakan semula sebagai 1MDB Berdasarkan dokumen yang ditunjukkan di mahkamah Pengarah TIA pada 11 Ogos 2009 bersetuju untuk memindahkan saham yang dipegang dalam TIA oleh Menteri Besar Dengganu Incorporated kepada MOF INC Sebagai sebahagian daripada Persekutuan di mana ia berada di bawah pemilikan penuh Kerajaan Persekutuan TIA pada 25 September 2009 secara rasmi direkodkan sebagai telah menukar namanya kepada 1MDB Sepanjang perbicaraan yang telah berlangsung selama lebih 100 hari sejak ia bermula pada Ogos 2019 Sekurang-kurangnya seribu dokumen telah ditunjukkan di mahkamah Termasuk beberapa resolusi yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan ketika itu Najib untuk pemegang saham 1MDB MOF INC meluluskan pelbagai transaksi keuangan urus niaga dan usaha mengumpul dana seperti melalui meminjam uang atau menerbitkan pon Perbicaraan dihadapan Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Collins Lawrence Sekera dijadwalkan disambung semula selesai depan dengan Peguam Najib dijangka menyoal balas lim Sebelum tamat prosiding hari ini Timbalan Pendakoraya Muhammad Mustafa P. Kun Yalam memberitahu Mahkamah bahawa Pihak pendakuan juga menjangka akan memanggil bekas ketua pegawai keuangan 1MDB Azmi Tahir untuk pemeriksaan semula Beliau juga memaklumkan akan memanggil bekas pengerusi 1MDB Tan Sri Muhammad Bakis Salih untuk pemeriksaan balas serta bekas ketua setiausaha negara Tan Sri Muhammad Siddiq Hasan untuk memberi keterangan Sekian isu hangat petang ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Sila tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini dan ulasan terkini daripada channel ini Malaysia kita punya kita jaga sama-sama Cintai Malaysia ku Kita jumpa lagi Bye-bye Selamat petang Salam sejahtera Isu hangat petang ini Sumber dakwa IJM UMNO esok tidak sah Kalin Nordin kata tiada isu Berita sepenuhnya Keputusan UMNO memindah perlembagaan parti bagi membolehkan pemilihan parti diadakan dalam tempoh 6 bulan selepas pilihan daya umum dalam perhimpunan agung khas IJM esok meragukan dakwa satu sumber parti Bagaimanapun Naib Presiden UMNO Kalin Nordin menafikan dakwaan bahwa IJM itu tidak sah Bercakap kepada Malaysia kini Sumber itu yang merupakan pemimpin kanan UMNO memetik kenyataan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS pada Ogos 2021 sebagai asas kepada keraguannya Dalam kenyataan pada 10 Ogos 2021 Ketua Pengarah ROS Jasri Kasim berkata bahawa Kepimpinan Majlis Tetinggi UMNO ketika itu hanya berpulih berfungsi sebagai KTK sehingga selesai pemilihan dan mesyuarat Agung UMNO 2021 Sementara dalam Kenyataan Berasingan Bertarik 30 Ogos ROS memberitahu bahwa pemilihan parti itu mesti diadakan sebelum 29 Disember 2022 Maka kenyataan-kenyataan ini membuatkan kita meragui keputusan pucuk pimpinan UMNO memindah perlembagaan parti kata sumber itu yang tidak mahu mendedahkan namanya tambahnya ROS dalam kenyataan 30 Ogos 2021 hanya memutuskan penangguhan pemilihan UMNO untuk penggal 2021 2023 sebagai sah ROS tidak membatalkan keputusan awal yang lain seperti MT UMNO ketika ini hanya boleh berfungsi sebagai KTK jadi ini menimbulkan soalan apakah EGM ESO sah dari segi perlembagaan parti MT tidak ada kuasa untuk membuat sebarang keputusan dasar dan keputusan ROS pemilihan parti itu mesti diadakan sebelum 29 Disember 2022 masih kekal kata sumber itu lagi untuk rekod kepimpinan KTK bermakna MT yang diketuai Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi hanya boleh menjalankan kerja-kerja pentadbiran parti tak ada isu kata Khalid namun Khalid ketika dihubungi menafikan segala dakwaan berhubung EGM esok itu surat ROS tahun lepas jika kepimpinan MT UMNO hanya boleh berfungsi sebagai KTK PAU mengapa PAU Perhimpunan Agung Tahunan March 2022 yaitu melepasi tarik 30 Jun 2021 tak pula dipertikaikan tidak ada isu pertikaian EGM esok katanya sementara itu Zahid Hamidi berkata EGM esok adalah selaras dengan kehendak ditetapkan ROS Perhimpunan khas esok adalah selaras dengan kehendak ditetapkan ROS Pindaan yang akan dilakukan esok adalah untuk meminda klausah yang termaktub dalam Perlembagaan UMNO Klausah 10.16 Perlembagaan UMNO yang ada mengatakan parti itu dibenarkan untuk memanjangkan tempoh hidmat pemegang jawatan 18 bulan selepas tamat tempoh atau selepas masa 6 bulan PRU tulis Zahid dalam Facebook Usul pindaan agar pemilihan UMNO diadakan selepas PRU akan dibuat dihadapan 2.666 perwakilan yang dijangka hadir esok untuk rekod pada 2009 UMNO melakukan 7 pindaan terhadap lembagaan parti itu pada EGM yang diadakan bulan Oktober sekian isu hangat petang ini jangan lupa tinggalkan komen anda setiap daripada komen anda amatlah dihargai silah juga tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel ini Malaysia kita punya kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku kita jumpa lagi bye bye